Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Renaldi Egybermanah Dari jurusan Analis Kesehatan Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis Politekes Kemenkes Mungkulu Disini saya akan menjelaskan Tentang Pemeriksaan Parasit Entomobacoli Pada Vesos Adapun pengertian dari Entomobacoli Merupakan spesies non-antagonik Entomoba yang sering ada sebagai Parasit Komersial di Saluran Pencernaan Tujuannya adalah Untuk mengidentifikasi parasit yang ada di dalam Vesos Prinsip dari pemeriksaan ini ialah Sediaan tinja langsung dilakukan untuk mendeteksi Protozoid, protozoa, eotil, kista protozoa, telur-telur, dan larva cacing Dan untuk menentukan morfologinya Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita simak video berikut ini Tentang alat, bahan, dan cara kerjanya Pertama adalah pipet tetes Eosin Pen ACL Dan Lugol Ada pun alat yang digunakan seperti D-Object Glass D-Glass Lidhi atau tusu gigi Sample Vases Langkah pertama yang dilakukan adalah Mengambil objek glass Lalu, tambahkan larutan gul 1 tetes Langkah selanjutnya adalah Mengambil sampel menggunakan tusuk gigi Sampel yang telah diambil tadi Lalu dihomogenkan dengan D-Wall yang ada di atas objek glass hingga rata Setelah itu Tutup menggunakan D-Glass Lakukanlah pengamatan dengan menggunakan mikroskop Dengan pembesaran 10 kali Dan dilanjutkan dengan pembesaran 40 kali Nah, dari kesimpulan Pemeriksaan ini ialah Dapat mengetahui bentuk morfologi dari entamobacoli Yang sebenarnya merupakan flora normal daripada manusia Baiklah Sekian penjelasan dari saya Tentang pemeriksaan entamobacoli Semoga bermanfaat bagi saya sendiri Dan teman-teman yang menonton Lebih dan kurang Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh